Mohon izin yang mulia, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, salam konstitusi. Yang terhormat dengan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. R.J. Akiwen SHMHUM, Yang Mulia, Dr. Daniel Yusmik Pancastaki FUK SHMH, Hakim Makama Konstitusi Republik Indonesia, Bapak-Ibu Panitia Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Universitas Patimura, serta yang saya cintai, Bapak-Ibu, Saudara-saudari, peserta Kuliah Umum yang hadir di saat ini. Hari ini kita akan mengikuti bersama Kuliah Umum dengan tema Pemilihan Umum Cerdas Menuju Indonesia Maju. Ada pun susunan acara di saat ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat kuliah umum, dan yang kelima penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin, disilahkan berdiri. Di sana aku berdiri, Jari bangku dirum, Indonesia kebangsaan, bangsaan anak air, tarilah kita bersarut, Indonesia bersatu. Menyanyika, Miltere Dewan-diri. Menyanyika, enezikarnika, menyaikan lagu Indonesia Raya, dan yang kelima di saat ini, yang kelima di saat ini. Jari bangku dirum, itu punya bangku dirum, yang kelima di saat ini, yang kelima di saat ini, Indonesia Mardeka Mardeka Inukar Indonesia Indonesia Mardeka Mardeka Karakukatikur Yang Jirukai Indonesia Mardeka Mardeka Inukar Indonesia Hadirin, disilakan duduk kembali. Sambutan oleh dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Sekaligus membuka kegiatan kuliah umum di saat ini. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih, Moderator. Yang berhormat, yang mulia, Dr. Daniel Hakim, Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Panitia DS ke-67, Fakultas Hukum tahun 2023. Para dosen yang baik, yang hadir, maupun melalui SOM. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di pagi ini, kami bersyukur bahwa Mahkamah Konstitusi boleh mengizinkan salah satu hakim agung, eh, hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Yang Mulia Dr. Daniel untuk memberikan kuliah umum. Ini satu catatan penting bahwa baru pertama kali kami diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah umum dari Yang Mulia Dr. Daniel, Hakim Mahkamah Konstitusi. Tema yang dipilih adalah pemulihan umum cerdas menuju Indonesia maju. Kita belum masuk lagi tahapan-tahapan pemilu, tetapi sudah banyak beredar informasi baik melalui media cetak, media online, bahkan di YouTube. Semua rakyat Indonesia sementara menanti siapa pasangan Prabowo, siapa pasangan Ganjar Pranowo. Sebagai orang yang nantinya menjadi peserta atau menjadi pihak yang terlibat dalam pemilihan umum di tahun 2024, tepatnya di hari Valentine Day, ya, 14 Februari 2024. Nah, Anda bukan cuma diminta cerdas. Jadi cerdas di sini diminta bukan Anda dan saya sebagai pemilih, tetapi peserta, bahkan Mahkamah Konstitusi pun diminta cerdas. Kenapa? Saya mau katakan bahwa melihat sebagai pemilihan cerdas, Anda akan melihat calon-calon atau capres maupun cawapres bukan dari mana dia berasal. Apakah dia itu beragama apa? Dia suku apa? Dia golongan apa? Karena negara ini tidak akan pernah bisa sampai dia hilang dari muka bumi ini, tetapi neka tunggal eka. Yang dikatakan pemilih cerdas, dia akan mengesampingkan itu. Dia akan melihat bahwa, oh, figur ini akan mampu membawa aspirasi. Jadi figur ini atau capres, cawapres inilah yang bisa membawa Indonesia menuju tahun 2045, menuju Indonesia emas. Nah, itu kita yang sebagai pemilih. Peserta pemilu pun harus cerdas. Iya kan? Peserta pemilu pun harus cerdas, kemudian bersikap profesional menerima apapun hasilnya. Apapun hasilnya, kalau kalah ya kalah. Karena kalau kita lihat tren dari pemilu ke pemilu, itu menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan atau sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya kalau dia cerdas, dia tidak perlu lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak mungkin memenangkan masalah tersebut di Mahkamah Konstitusi. Katakanlah jumlah suara atau ada hal-hal yang lain. Kalau Anda cerdas, Anda melihat, kalau Anda putar lagi YouTube, Pilpres kemarin, bagaimana konstelasi, bagaimana dinamika yang berjalan, dan sebetulnya tidak perlu lagi ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang dibilang bahwa cerdas pemilih, cerdas peserta pemilih, dan juga cerdas dari Mahkamah Konstitusi. Saya bilang, kenapa Mahkamah Konstitusi juga harus cerdas? Jangan sampai Mahkamah Konstitusi hanya menerima perkara yang sebetulnya di mata Mahkamah Konstitusi ini tidak perlu di... ini pasti kalah, atau ini sangat tidak memenuhi syarat. Nah sehingga diharapkan saya mengusulkan melalui yang mulia Dr. Daniel bahwa MK ini harus memberikan sosialisasi dan memberikan tips-tips bagi peserta pemilu. Baik pilek maupun pilpres. Kalau Anda mau gugat, ya Anda memerhatikan faktor-faktor A, B, C, dan seterusnya. Nah sehingga kita tidak lagi ribut. Kita tidak lagi ribut, orang akan berbilang bahwa ya sebentar kalah saya akan ke MK. Karena benteng terakhir, karena keputusan MK itu final dan mengikat. Tidak lagi ada upaya lain. Nah jadi kalau kita memasuki era Indonesia emas, jadi bukan cuma bicara soal ekonomi, bicara soal politik, tetapi hari ini kita bicara soal pemilihan umum. Sehingga betul-betul orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang serdas, yang bisa membawa negara ini menuju Indonesia emas 2045. Nah ini yang perlu saya tekankan, sehingga mindset kita, mindset saya pribadi, saya tidak lagi melihat siapa, katakanlah, untuk caleg DPR RI. Saya memilih mungkin orang itu, saya sudah menentukan sikap orang itu mungkin tidak seiman dengan saya. Dia itu bukan dari orang Maluku. Tetapi saya melihat bagaimana dia bisa membawa Maluku ini, atau aspirasi rakyat Maluku ini untuk di tingkat nasional, dan bisa membawa dampak yang positif bagi provinsi ini. Karena kita tidak bisa lagi, Bineka Tunggal Ika itu harga mati, NKRI harga mati. Nah jadi politik-politik identitas itu pun perlu Anda cermati baik-baik sebagai mahasiswa, ya kan? Sebagai kaum intelektual, harus bersikap profesional. Karena Anda lah yang menentukan kita bisa masuk Indonesia emas 45 atau tidak. Masuk Indonesia emas 45 harus kita siapkan anggota legislatif atau anggota DPR RI, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota, dan juga Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, yang bisa membawa kita menuju Indonesia emas 45. 2045. Saya kira ini catatan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, Dr. Daniel Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Panitia, terima kasih sudah berupaya untuk di tahun ke-67, dia sekali ini dengan kesederhanaan bisa membawa atau menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga kegiatan-kegiatan yang edukasinya sangat baik untuk kita, karena dalam beberapa bulan lagi kita sudah harus menyiapkan diri sebagai peserta pemilihan umum yang cerdas. Sekiranya itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat menikuti semena, dan dengan mengucapkan puji, syukur, keadirat Tuhan yang maha kuasa, saya membuka dengan resmi kuliah umum Fakultas Hukum Parti dengan topik pemulihan umum cerdas menuju Indonesia maju yang narasumbernya yang mulia Dr. Daniel Hakim Institusi. Hari ini, Rabu 20 September 2023, semoga Tuhan yang maha kuasa, menyertai, dan memberkai kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selanjutnya, kegiatan kuliah umum dengan tema pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju akan dipandu oleh Bapak Garsiano Nirahua SHMH. Kepada Bapak, disilahkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih beri tepuk tangan untuk MC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om swastiastu, namo udaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam Konstitusi. Bapak, Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Garsiano Nirahua, SHMH, moderator sesi pada hari ini. Mari kita bersyukur untuk kesempatan-kesempatan baik, kesehatan, rejeki. Untuk itu, kita bisa terus meningkatkan produktivitas kita. Mari kita berikan aplos untuk para hadirin yang sudah hadir baik secara online maupun offline. baiklah, acara hari ini adalah rangkaian kegiatan untuk menyongsong Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Partimura yang ke-67 pada tanggal 3 Oktober 2023 nanti. Untuk itu, topik yang akan dibahas hari ini adalah pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju dengan narasumber yang mulia Hakim Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Vuk SIMH Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih yang mulia sudah melakukan waktunya untuk ada di tengah-tengah kesibukan bersama dengan kami. Kemudian yang mulia Dr. Daniel ini adalah putra pertama NTT yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1964. Beliau menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Universitas Nusacendana atau Undana di Kupang pada tahun 1990 kemudian melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005. Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristian Indonesia dan di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Dan selama menjadi dosen di Unika Atma Jaya juga beliau pernah dipercaya sebagai wakil dekan Fakultas Hukum. Jadi sebelum menjadi Hakim Konstitusi beliau juga pernah menjadi akademisi oleh karena itu beliau juga sebelum itu berkecimpung di dunia aktivis. Beliau tercatat pernah aktif dalam gerakan mahasiswa Kristian Indonesia atau GMKI di Kupang sejak terdaftar menjadi mahasiswa pada tahun 1985. Kemudian Kongres GMKI di Pekanbaru, Riau pada 1994 beliau dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Umum atau Wasekum pengurus pusat GMKI dan Kongres GMKI di Ambon pada tahun 1996 terpilih menjadi Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan. Kemudian beliau juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Persatuan Intelijensi Kristian Indonesia atau BIKI DKI Jakarta Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTNH DKI Jakarta Dua Bidang Hubungan Kerjasama Asosiasi Pengajar Matakuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta Oke Baiklah Sekilas Dari CV Beliau Baiklah Narasumber Kita Sudah Hadir Di Saat Ini Jadi Saya Membagi Sesi Dua Sesi Yaitu Sesi Pertama Beliau Akan Menyampaikan Materi Kuliah Umum Di Saat Ini Kemudian Dilanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Untuk Itu Kepada Yang Mulia Dokter Daniel Saya Persilahkan Waktunya Terima kasih Baik Terima kasih Apakah Suara Saya Kedengaran Halo Pak Moderator Apakah Suara Saya Kedengaran Kedengaran Oke Baik Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Aum Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Konstitusi Salam Pancasila Terima Kasih Pak Moderator Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Yang Pertama Kita Mengucapkan Puji Syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Kita Masih Diberi Kesehatan Sehingga Kita Bisa Menjalankan Berbagai Aktivitas Sampai Dengan Saat Ini Pada Kesempatan Ini Saya Atas Nama Mahkamah Konstitusi Dan Mewakili Ketua Mahkamah Konstitusi Menyampaikan Selamat Bulan Tahun Dias Natalis Fakultas Hukum Yang Ke 67 Pada Tanggal 3 Oktober Nanti ya 3 Oktober 2023 Pak Ketua Menyampaikan Permohonan Maaf Karena Tidak Bisa Hadir Beliau Saat Ini Lagi Persiapan Untuk Rapat Penusratan Hakim Dan Karena Itu Beliau Menugaskan Saya Untuk Menyampaikan Materi Pada Kesempatan Ini Nah Pada Kesempatan Ini Tadi Saya Mendengar Sambutan Dari Pak Dekan Terkait Dengan Topik Yang Diberikan Pada Saya Pemilihan Umum Cerdas Menuju Indonesia Maju Tadi Salah Satu Pesan Dalam Sambutan Itu Bahwa Mahkamah Konstitusi Pun Juga Harus Cerdas Nah Dalam Kaitan Dengan Kuliah Umum Pada Kesempatan Ini Saya Agak Sedikit Merubah Judul Jadi Judulnya Mahkamah Konstitusi Dan Pemilihan Umum Cerdas Menuju Indonesia Baru Saya Kira Topik Ini Semangat Sama Dengan Pesan Yang Diharapkan Dari Pak Dekan Dan Tentu Dari Pandria Apakah Apakah Materi Saya Bisa Ditayangkan Ya Baik Terima kasih Ini Pak Moderator Sedikit Meng Edit Dulu Tadi Yang Disampaikan Pak Moderator Marja Saya Itu Floek Ini Kadang-kadang Orang Gabung O Jadi Di U Ini Kalau Di Bahasa Belanda Biasanya O E Itu Dibaca U Di Jawa Juga Kecendungannya Seperti Itu Jadi Saya Daniel Yusmi Voek Jadi Bukan Ku Baik Kemudian Hal Yang Lain Saya Tidak Merubah Hanya Saya Kira Waktunya Singkat Saya Waktunya Berapa Menit Pak Moderator Untuk Menyampaikan Ini Bahan Kemudian Tanya Jawabnya Berapa Lama Supaya Saya Bisa Atur Waktunya Waktunya Untuk Bapak Memberikan Materi Kuliah 30 Menit Nanti Tanya Jawabnya Nanti Kita Bagi Menjadi Dua Sesi Lagi Kalau Memang Ada Waktu Sekitar 15 Menit Oke Baik Terima Kasih Jadi Waktunya 30 Menit Ini Kebetulan Slide Yang Saya Siapkan Cukup Banyak Tapi Nanti Saya Akan Loncat Supaya Bisa Memanfaatkan Waktu 30 Menit Nah Kita Lihat Slide Berikut Bisa Ditayangkan Oke Ini Pengantar Silahkan Slide Berikutnya Kita Lihat Outline Yang Pertama Pemilih Indonesia Sebelum Perubahan S45 Kemudian Asas Prinsip Penyelenggaraan Dan Penyesuaian Sengketa Pemilihan Kemudian Yang Ketiga Nanti Keunangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Serta Dinamika Penanganan Perkaraan Di Mahkamah Konstitusi Kemudian Yang Keempat Catatan Perselesihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Juga Perselesihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 2021 Kemudian Yang Terakhir Ini Persiapan Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Keadilan Mewujud Pemilu Tahun 2024 Seperti Semangat Yang Diharapkan Dalam Kuliah Umum Pada Saat Ini Pemilihan Umum Cerdas Menuju Indonesia Baru Next Nah Kita Lihat Pemilihan Umum Sebelum Perubahan Presiden Indonesia Sejak 1945 Hingga 2004 Itu Sebelum Pemilu 2004 Dipilih Oleh PPKI Dan MPR Dari EPRS Jadi Ini Kita Lihat Kalau Pada Waktu Tahun Tanggal 18 Agustus Itu Itu Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Itu Dilakukan Secara Aklamasi Oleh Usulan Dari Pak Iwaku Sumasumantria Supaya Tidak Ada Pemilihan Tetapi Secara Aklamasi Dan Itu Dilakukan Dalam Lembaga Atau PPKI Pada Waktu Itu Kemudian Kepala Daerah Indonesia Pada Periode 45 Hingga Sekitar Tahun 1974 Itu Ditunjuk Oleh Presiden Kemudian Menteri Atau Kepala Daerah Tingkat Satu Bagi Kepala Daerah Tingkat Dua Kemudian Kepala Daerah Indonesia Pada Periode 1974 Sampai Dengan 2005 Itu Dipilih Oleh DPRD Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten Dan Kota Kemudian Konsep Pemilihan Pilkada Langsung Oleh Rakyat Baru Muncul Melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Kemudian Pilkada Langsung Ini Dilaksanakan Pertama Kali Pada Bulan Juni 2005 Hingga Dengan Saat Ini Jadi Ini Dasar Penyelenggeran Pemilihan Kepala Daerah Ini Dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sehingga Pada Waktu Awal Keperadahan KPU Memang Ada Dindam Mika Apakah KPU Menyelenggerakan Pemilihan Umum Saja Atau Juga Pemilihan Kepala Daerah Sehingga Selalu Dianggap Ada Regime Pemilu Dan Regime Pemerintahan Daerah Dalam Kaitan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Kemudian Sejak Indonesia Merdeka Sehingga Saat Ini Pemiluan Anggota DPR DPRD Telah 1955 Kemudian Tahun 71 77 82 87 92 97 99 2004 2009 2014 Dan 2019 Dengan Pesertanya Adalah Partai Politik Kemudian DPD Dibentuk Pada 2001 Dalam Perubahan Ketiga Undang 1945 Pemilu Anggota DPD Telah Dilaksanakan Sebenarnya Empat Kali Yaitu 2004 2009 2014 Dan 2019 Next Nah Kemudian Kita lihat Pengisian Jabatan Presiden Dan Jabatan Kepala Daerah Melalui Mekanisme Penunjukan Atau Pengangkatan Secara Relatif Tidak Memunculkan Rengketa Keterpilihan Semua Isu Mengenai Penunjukan Atau Pengangkatan Presiden Atau Kepala Daerah Diselesaikan Oleh Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Menunjuk Atau Mengangkat Kemudian Pemberhentian Di tengah Masa Jabatan Pun Secara Konseptual Menjadi Kewenangan Pihak Yang Menunjuk Atau Mengangkat Pejabat Yang Bersangkutan Lembaga Lembaga Bertugas Menyelenggerakan Pemilihan Umum Telah Dibentuk Sejak 1946 Lembaga Ini Mengalami Berbagai Perubahan Bentuk Nama Kewenangan Hingga Saat Ini Dikenal Sebagai Komisi Pemilihan Umum Selain Itu Ada Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Yang Baru Dirintis 1982 Dengan Nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Atau Panwaslak Pemilu Yang Saat Ini Bertransformasi Menjadi Badan Pengawas Pemilu Atau Bawaslu Next Sejak Reformasi Tahun 1998 Yang Secara Hukum Memuncap Dengan Diubahnya UD 1945 Konsep Kepemilihan Mengalami Perubahan Mendasar Perubahan Demikian Terjadi Secara Bertahap Yang Pada Pokoknya Memunculkan Beberapa Lembaga Dengan Nama Dengan Masing-masing Peran Atau Kewenangannya Yang Pertama KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Kemudian Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu DKPP Sebagai Pengawas Perilaku KPU Dan Bawaslu Serta Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yang Mengadili Sengketa Hasil Pemilu Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu Lebih Kompleks Dari Sekedar Pengadil Sengketa Hasil Pemilu Dalam Posisinya Sebagai Peradilan Konstitusi Melalui Kewenangan Pengujian Konstitusional Undang-Undang MK Dapat Mengubah Meskipun Terbatas Kebijakan Hukum Terkait Kepemiluan Nah Kemudian Kita Masuk Yang Kedua Dari Outline Yang Ada Terkait Dengan Asas Prinsip Penyelenggeraan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Next Kita Lihat Asasnya Itu Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Nah Dasar Konstitusinya Ada Di dalam Pasal 22E Ayat 1 UD 1945 Pemilihan Umum Dilaksanakan Secara Langsung Membebas Rahasia Jujur Dan Adil Setiap 5 Tahun Sekali Kemudian Dalam Pasal 2 Undang Pemilu Pemilu Dilaksanakan Berdasarkan Asas Langsung Membebas Rahasia Jujur Dan Adil Demikian Juga Dalam Pasal 2 Undang 6 Pilkada Pemilihan Dilaksanakan Secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Prinsip Penyelenggeran Pemilihan Umum Ini Yang Pertama Mandiri Jujur Adil Berkepastian Hukum Tertib Terbuka Proposional Profesional Accountable Efektif Dan Efisien Nah Hal ini Diatur Di dalam Pasal 3 Undang Pemilihan Umum Next Kita Lihat Terkait Dengan Pemilihan Presiden Dan Pakai Presiden Kemudian Pemilihan Anggota DPR DPD Dan DPRD Lalu Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Ini Dalam Kaitan Dengan Penyelenggeraan Pemilihan Di Indonesia Nah Kemudian Kita Lihat Sengketa Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Atau Pelanggaran Yang Pertama Itu Kita Lihat Ada Keunangan Diberikan Pada Bawaslu Dalam Kaitan Dengan Pelanggaran Administrasi Pemilu Atau Pemilihan Kemudian Kedua Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Petur Terkait Dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Atau Pemilihan Kemudian Yang Ketiga Penegakan Hukum Terpadu Atau Gakum Do Itu Terkait Dengan Tindak Pidana Pemilu Atau Pemilihan Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atau DKPP Ini Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggeran Pemilihan Kemudian Yang Terakhir Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan Dengan Penyelesaian Hasil Pemilu Atau Pemilihan Nah Ini Istilah Pemilu Dan Pemilihan Ini Dipakai Sebagai Akibat Dari Adanya Perbedaan Rejim Pada Awal Antara Rejim Pemilihan Umum Dengan Rejim Pemerintah Daerah Dalam Kaitan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Tapi Putusan MK Yang Terakhir Sudah Sudah Kut Memasukkan Rejim Pemilihan Kepala Daerah Kedalam Pemilu Karena MK Juga Dalam Putusan Terakhir Itu Sudah Berwenang Untuk Menguji Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Awalnya Ada Putusan MK Dalam Pertimbangan Supaya Pembentuk Undang-Undang Segera Membentuk Peradilan Khususus Tetapi Sampai Dengan Menjelang Pemilihan Pemilu Serentak Tidak Ada Kemudian Ada Permohonan Dan Yang Enggak Kemudian Memutuskan Bahwa Sengketa Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tetap Di Mahkamah Konstitusi Nah Kemudian Kita Lihat Kewenangan Fungsi Dan Dinamika Penanganan Perkara Next Slide Berikutnya Kita Lihat Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Di dalam Pasal 24C Ayat 1 Dan Ayat 2 Itu Direkan Terkait Dengan Keunangan Mahkamah Konstitusi Maaf Ijin Yang mulia Ya Halo 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 Kedengaran Suara saya Ada Kedengaran Atau Hilang Halo Halo Kedengaran Suara saya Masih Kedengaran Pak Moderator Pak Moderator Suara saya Kedengaran Halo Halo Apakah Suara saya Kedengaran Halo Des Des Apa Suara saya Kedengaran Halo Halo Halo, suara saya sudah ketengar ya? Maaf, yang mulia, ada kesalahan teknis sementara tadi. Jadi detik tadi kita kehilangan koneksi dengan yang mulia. Oh, gitu. Sudah bisa dilanjutkan? Ya, boleh. Oke, jadi bukan kesalahan di sini ya? Bukan, yang mulia. Oke, baik, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kita masuk pada slide berikut. Ya, terus. Terus. Ya. Nah, kita lihat terkait dengan keundangan dan fungsi mahkamah konstitusi. Ini diatur dalam pasal 24C, ayat 1 dan ayat 2, UDS 1945. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa keundangan lembaga negara yang keundangan diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian memutus pengubaran partai politik, memutus perselesian tentang hasil pembelian umum, kemudian memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Kemudian kita lihat dalam perkembangan, ada perkembangan terkait keundangan MK menguji perpu, kemudian yang terakhir ini dalam putusan 85 tahun 2022, MK berwenang mengadili perselesihan hasil pembelian kepala daerah. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kewenangan MK yang ada berasal dari undang-undang dasar, kemudian ada yang berasal dari putusan MK, tapi sebenarnya terkait dengan sengketa pembelian kepala daerah, itu sebelum ada putusan MK, itu juga ada penyerahan kewenangan berdasarkan undang-undang. Nah kita lihat dari kewenangan dan fungsi MK ini, ini kita lihat ada the guardian of the constitution, kemudian the final interpreter of the constitution, kemudian the guardian of the demokrasi, kemudian the protector of the citizen constitutional rights, dan kemudian the protector of the human rights, kemudian paling terakhir itu the guardian of the state ideology, ini tidak sempat masuk di dalam slide ini. Nah kemudian dalam kaitan dengan penyelenggaraan pembelian kepala daerah, ini salah satu kewenangan MK adalah, fungsinya adalah the guardian of the democracy. Nah kemudian kita lihat slide berikutnya, dinamika penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menangani dalam arti mengadili perkara perselesihan hasil pembelian umum pertama tahun 2004, perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur tertentu yang laksin disebut hukum acara, pedoman beracara, ataupun tata beracara. Hukum acara peradilan konstitusi, ataupun hukum acara mahkamah konstitusi, ini diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi. Kemudian pembentukan dan atau perubahan PMK, ini dipengaruhi atau dan memengaruhi beberapa faktor, antara lain ada faktor hukum, berupa peraturan perundangan di luar PMK, kemudian faktor sosial masyarakat, dan yang ketiga praktek peradilan. Nah hal demikian mengakibatkan penanganan perselesaian hasil pemilihan umum oleh mahkamah konstitusi relatif dinamis. Nah kita lihat dinamika penanganan perkara di mahkamah konstitusi. Yang tadi sudah saya sampaikan tadi, ada aspek hukumnya, ada sosial masyarakat dan ada praktek peradilannya. Nah ini hukum acara terkait perselesaian hasil pemilihan. Jadi yang pertama ada perubahan undang-undang pemilu, ada perubahan undang-undang pemerintah negera, juga ada putusan mahkamah konstitusi. Kemudian aspek sosial masyarakat, ada aspek pandemi, kita bersyukur sekarang sudah dari pandemi sudah masuk ke masa endemik. Tetapi paling tidak ini faktor yang mempengaruhi pada penyelenggaraan sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada tradisi noken, khususnya di Papua yang beberapa daerah itu sampai sekarang masih, itu acuannya saya kira di PKPU ya, masih menggunakan tradisi noken, kemudian ada kondisi geografis dan sebagainya. Kemudian praktek peradilan, itu biaya penggandaan dokumen, kemudian pembatasan jumlah saksi dan atau alih dan sebagainya. Karena ini kenapa ada pembatasan jumlah saksi dan atau alih, karena penyelenggeran pemilihan dalam kaitan dengan sengketa pemilihan umum dan sengketa pemilihan kepala daerah, itu speedy trial, waktunya singkat. Sehingga jumlah saksi dan atau alih itu juga dibatasi. Next, kita lihat peristiwa hukum terkait dengan pendanganan perselesihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat yang pertama, pada tahun 1945-1974, kepala daerah ditunjuk oleh Presiden, Menteri, dan atau kepala daerah tingkat 1, ini diatur melalui 18 tahun 1965, kemudian tahun 1974-2004, ini kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Kemudian tahun 2003, sengketa pemilihan Presiden dan pemilihan 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 legislatif diadili di MK, mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2003, kemudian tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, pasangan calon kepala daerah diajukan parpol atau gabungkan parpol, kemudian sengketa hasil pilkada diadili oleh Mahkamah Agung, yang tadi saya katakan sebelum di, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian 2007, pemilihan pemilihan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu, yang sebelumnya adalah Pak Waslu, ini mengacu tahun-undang 22 tahun 2027. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya, tahun 2008, ini ada penguatan soal afirmatif action, berupa penentuan kuota minimal caleg perempuan dalam Undang-Undang 10 tahun 2008, ini ada dalam putusan MK nomor 22 dan 24 tahun 2008, pengalihan kewenangan mengadili sengketa pilkada dari MA kepada Mahkamah Konstitusi, ini mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2008. Kemudian perseorangan atau non-parpol boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepada kepala daerah, ini dalam putusan MK nomor 5 2007 dan nomor 12 2008. Kemudian adanya doktrin terstruktur sistematis dan masif dalam putusan terkait dengan sengketa pilkada. Kemudian mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun, selesai menjalankan hukuman. Ini dalam putusan MK nomor 4 tahun 2009. Kemudian KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT. Ini putusan MK nomor 102 tahun 2009. Kemudian pembelahan rejim pemilu pemilihan gubernur bupati wali kota bukan bagian dari pemilu yang diatur dalam pasal 22E. Istilah pemilu kota berubah menjadi pilkada. Kemudian kewenangan MK terkait dengan pilkada bersifat sementara. Ini ada putusan MK nomor 97 tahun 2003. Ini kemudian kita lihat yang terakhir sudah ada putusan yang terbaru. Kemudian menegaskan original intent UD45 bahwa pemilu DPR, DPD, DPRD dilaksanakan serentak dengan pilpres. Ini putusan MK nomor 14 tahun 2013. Kemudian kita lanjut masih dengan terkait dengan peristiwa hukum penanganan di MK. Tahun 2014 ini pemilihan gubernur bupati wali kota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak. Ini diatur dalam perpusatu 2014. Kemudian pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Ini putusan MK nomor 100 tahun 2015. Ini yang disebut pasangan calon tunggal. Ada mengistilahkan patung ya pasangan calon tunggal. Kemudian penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih. Dalam pemilu ini putusan MK nomor 135 2015. Kemudian pemantauan pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara dan hasil pilkada dalam pilkada calon tunggal. Kemudian dikeluarkan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan pilkada mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselesihan hasil pemilihan. Ini diatur dalam Undang-Undang 10 2016 dalam kaitan dengan disemisal ini dalam putusan perselesihan hasil pemilihan umum. Nah kemudian kita lihat tahun 2022 ini pembelahan rejim pemilihan umum diakhiri. Pilkada adalah bagian dari rejim pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E kemudian MK berwenang secara permanen mengadili perkara perselesihan hasil pemilihan kepala daerah. Ini putusan MK yang terbaru 85 tahun 2022. Nah kemudian kita lihat di dalam outline berikut catatan pemilihan sengketa pemilihan umum tahun 2019 dan juga sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020-2021. Nah kita lihat catatan perselesihan hasil pemilihan umum tahun 2019 jenis pelanggaran yang terjadi dan terbukti di persidangan umumnya terkait dengan rekapitulasi dan penghitungan suara antara lain adanya penambahan dan pengurangan suara calon kemudian adanya kesalahan pencatatan perolehan suara adanya kesalahan rekapitulasi suara pada formulir berbeda kemudian adanya ketidaksinkronan antara formulir C1 dengan C1 plano atau C1 hologram kemudian adanya rekomendasi bahwa waslo yang tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Kemudian kita lihat jenis dan jumlah dalil permohonan dalam perselesihan hasil pemilihan kepala daerah ini kita lihat ada banyak ya yang pertama ada yang mendalilkan terkait dengan pidana pemilihan itu ada 4 kasus atau 4 permohonan itu kurang lebih ada 1% kalau di prosentase kemudian penyalahgunaan kewenangan 5% ada pengurangan suara 5% ada penggelombungan suara 8% ada pelanggaran administrasi pemilihan ada 16% daftar pemilih ada 11% pelanggaran etik penyelenggaran itu 14% terstruktur sistematis dan masif 3% soal netralitas ASN, TNI, dan Polri itu 12% kemudian ada politik uang itu 13% kemudian penyalahgunaan program pemerintah ini ada 4% kemudian intimidasi dan mobilisasi ini ada 6% yang lain-lainnya ada sekitar 2% next kita lihat terkait dengan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif kemudian tambah signifikannya pertama terstruktur bahwa pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara penyelenggara pemilu atau tim pemenangan secara berjenjar kemudian sistematis ini pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya kemudian masif ini adalah pelanggaran dilakukan secara meluas tidak sporadis atau tunggal kemudian signifikan ini adalah terkait dengan pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara ini dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan dari pasangan calon kemudian kita lihat implikasi dari putusan MK yang pertama menetapkan hasil suara yang benar yang kedua perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang yang keempat diskualifikasi pasangan calon kemudian yang terakhir perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU nah kemudian kita lihat statistik putusan Pilkada serentak ini dari tahun 2015 sampai dengan 2020 saya lanjutkan saja kemudian slide berikut catatan pelaksanaan Pilkada 2020-2021 ini ada pertama menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara kemudian perkuat pengawasan ada verifikasi syarat pencalonan ada pemenuhan hak memilih kemudian sistem noken dan daftar pemilih tetap nah ini catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 dan 2021 kemudian tadi terkait dengan pertanyaan Pak Dekan bagaimana kesiapan MK MK juga harus mendukung dalam penyelenggaraan pemilu cerdas nah kita lihat persiapan Mahkamah Konstitusi mewujudkan keadilan pemilu di tahun 2024 yang pertama kita lihat desain pemilu serentak ini ada putusan MK nomor 55 tahun 2019 ini ada lima desain ya yang yang ini desain yang diusulkan oleh MK yang dipilih oleh pembantu undang-undang nah kemudian kita lihat persiapan Mahkamah Konstitusi slide berikut nah kita lihat jadwal penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif ini tanggal 14 Februari yang tadi Pak Dekan bilang hari Valentine ya kemudian pilkada November 2024 ini ada usulan ya kalau kita ikuti perkembangan di media ada usulan agar penyelenggaraan itu dimajukan bulan September ya tapi ini kan perkembangan kita tentu sebagai MK kita akan mengacu pada undang-undangnya sebelum ada perubahan kemudian MK telah siap untuk menghadapi perselusian hasil pemilu dan perselusian hasil pemilihan kepala daerah MK telah mengeluarkan peraturan terbaru antara lain Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselusian hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD kemudian PMK nomor 3 tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara perselusian hasil pemilihan umum anggota DPD kemudian PMK nomor 4 2023 tentang tata beracara dalam perkara persiapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden kemudian MK telah menyelenggerakan bimbingan teknik BIMTEK bagi partai politik peserta pemilu kemudian KPU ini masih berlangsung ya kalau untuk partai politik sudah seluruh partai nasional juga partai lokal di Aceh jadi ini sudah diselenggerakan kemudian yang masih berlangsung ini adalah KPU kemudian Mbak Waslu nanti terakhir bagi pasangan tim pasangan calon tim hukum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai saat ini kita tahu bahwa belum ada yang mendaftar di KPU dan memang jatuh pendaftaran juga belum bulan depan nanti setelah itu tim hukumnya akan ikut bimbingan teknik di Makam Konstitusi jadi Makam Konstitusi selama ini sudah menyelenggerakan bimbingan teknik di Pusdik Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua itu pesertanya kami fasilitasi tidak ada akumudasi selama akumudasinya ditanggung oleh MKA bagi seluruh peserta selama penyelenggeraan Binten kemudian MKA sedang dan akan menyelenggerakan workshop dan simulasi bagi pegawai MKA terutama biasanya dalam penyelenggeraan senketa pemilihan kepala daerah dan juga pemilu itu Makam Konstitusi selain ada panitra pengganti juga merekrut panitra pengganti ad-hoc yang juga umumnya berasal dari internal Makam Konstitusi yang selama ini hakim panitra pengganti ad-hoc itu biasanya diangkat dari asisten ahli hakim yang dulu nomenklaturnya dengan nama peneliti kemudian Makam Konstitusi terus menyempurnakan dukungan IT kemudian digitalisasi dokumen dan layanan persidangan jarak jauh seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi keakhiran di Fakultas Hukum ada video conference ya di Unpati Makam Konstitusi sudah bekerja sama dengan kurang lebih 50 perguruan tinggi negeri kemudian disiapkan video conference atau sekarang teknologi smart board sehingga kalau misalnya peserta pemilu yang ingin menghadirkan saksi tidak mesti harus ke Jakarta langsung bisa di Fakultas Hukum Unpati misalnya atau di Fakultas Hukum Universitas Negeri lainnya yang ada kerjasama dan fasilitas ini memang dimaksudkan untuk memberikan akses to justice kepada pencari keadilan dalam kaitan dengan keadilan pemilu ini nah Pak moderator saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih salong dan kalau ada tanya jawab silakan terima kasih terima kasih yang mulia kita berikan aplaus untuk materi yang diberikan baiklah hadirin Bapak Ibu semua luar biasa materi yang diberikan ilmu yang diberikan terima kasih yang mulia berikutnya saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin adik-adik sekalian saya berikan kesempatan pertama untuk dua orang untuk empat orang penanya jadi dua orang melalui online dan dua orang secara offline jadi untuk yang online boleh memakai fitur raise hand agar saya bisa melihat ya untuk online satu orang apakah ada lagi oke kalau gitu untuk yang offline berapa orang yang baju biru sama yang di belakang boleh nanti pertanyaannya di nama kemudian name dan telas ya untuk yang online apakah masih ada satu berarti untuk offline tiga ya oke siap untuk penanya pertama kita secara izin ya mulai kita secara online dulu Delon Arenwarin ya benar Pak ya silakan bertanya sebelumnya yang terhormat Pak Dr. Daniel Yusnik Pancastika FOEK SHMH selaku pemateri hari ini izin yang mulia saya memiliki beberapa pertanyaan tentang dinamika perkara di Mahkamah Konstitusi pemilihan umum yang tadi dibahas dalam materi ini baik yang pertama bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai validitas pemilihan umum dan apa kriteria yang mereka gunakan untuk memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan yang kedua bagaimana Mahkamah Konstitusi memilih independensi dalam mengenangi perkara pemilihan umum terutama dalam konteks politik yang sering terkait dengan pemilihan yang ketiga apakah ada contoh konkret dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi hasil pemilihan umum di negara Indonesia dan bagaimana dampak terhadap stabilitas politik dan proses demokratis yang keempat yang ingin saya pertanyakan ialah kenapa mantan terpidana bisa mengikuti calon pemilihan pada saat sudah lebih dari 5 tahun bukankah dia pernah jadi terpidana dalam semua kasus dan kenapa bisa seperti itu Yang Mulia terima kasih Yang Mulia mohon izin terima kasih Delon Anda sudah 5 orang ya pertanyaan 5 pertanyaan sekaligus secara online ya izin Yang Mulia apakah boleh langsung Yang Mulia menjawab ataukah kita kumpulkan pertanyaan secara keseluruhan Sebaiknya secara keseluruhan mungkin ada yang perlu saya jawab sekalian nanti Siap Siap Terima kasih Oke yang berikut secara offline 3 orang ya Silahkan berdiri Baik Terima kasih Pak Moderator Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Hasan Dizalabesi dengan NIM 2021 21 219 Mahasiswa Fakultas Hukum Revisional Sempat Semester 5 Baik Sebelumnya yang izin Yang Mulia narus berbara Dr. Daniel Yusmi Pancastaki Disini pertanyaan saya hampir sama dengan Adi Delon tadi bersalah Beberapa caleg DPRRI yang terindikasi mantan narapidana Saya mendapatkan data di katadata.com bahwasannya 52 mantan narapidana daftar caleg di Pemilu 2024 terbanyak dari Partai Golong Karya Nah disini saya ingin menyinggung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 dari PU dari Angkarung 7 dari 2009 terkait dengan mantan terpidana 5 tahun selesai menjadi menjalani hukuman Nah disini saya ingin mengprosek sedikit terkait dengan adanya akibat daripada mantan terpidana ini dia menjadi calon pemili Pemilu akhirnya nantinya dalam praktek-praktek yang terjadi dalam konstalasi politik di Indonesia Pastinya akan terjadinya konstalasi money politik atau politik uang itu bisa saja terjadi Nah bagaimana menurut pandangan Bapak Yang Mulia Dr. Daniel Silaku Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi terkait dengan praktek-praktek yang nantinya akan terjadi di negara kita terkait dengan politik money atau money politik Nah mungkin itu saja pertanyaan saya terkait dengan politik money mungkin sekian dan terima kasih Ya terima kasih Salam Pesia Ya oke kemudian yang berikut silahkan berdiri Ingat ya satu pertanyaan jangan diborong ya singkat dan jelas dengan keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah meangkat harkat dan martabat orang Indonesia asli sebagai cita-cita bangsa sehingga dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Sebelumnya terima kasih terima kasih moderator beserta panitia penyelenggaran yang sengguh saya hormati terima kasih kepada narasumber Pak Daniel sebagai Hakim Hakamah Konstitusi disini nama saya sebuah kepada penerian saya nama-nama sebelumnya perkenalkan nama saya Alwimoni dengan nim 2021 738 langsung saja nah berbicara tentang pemilihan umum nah dikutip dari buku pengantar hukum pemilihan umum yang ditulis oleh Pak Jendul Rahman jadi pemilu termasuk usaha mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan cara melakukan kegiatan katolika rakyat bebas memilih calon pemimpin sesuai hati nuraninya namun belakang banyak yang memilih bersikap amatis dengan tidak menentukan pilihan yang sama sekali saat pemilih hal ini didasari oleh berbagai faktor salah satunya rasa kecewaan terhadap kondisi pemerintah saat ini nah seperti yang disampaikan tadi bahwasannya misalnya tindak narapidan yang telah diberikan kesempatan kembali nah bahwasannya rakyat sudah kecewa terhadap kader-kader bangsa ini karena memang kelayakan-kelayakan rakyat memang betul-betul tidak terjadi sepenuhnya nah berbicara tentang negara demokrasi bahwasannya tujuan dari demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat nah berbicara tentang demokrasi sebuah negara dapat digantikan sebagai negara yang demokrasi apabila rakyatnya itu dipersembahkan di depan hukum tetapi tetapi nyatanya ini masih menjadi tanda tanya besar bahwasannya kader-kader bangsa ini telah mengkhianati falsafah negara itu sendiri nah update ini menjadi sebuah pertanyaan besar bahwasannya pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju ini memang betul-betul akan terwujud atau tidak nah otomatis bangsa ini kan masih cemas ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar nah terus bagaimana Pak untuk menyingkapi persoalan persoalan ini karena memang dari dahulu sampai sekarang ini yang masih diperlengahkan bahwa gimana adanya kelayakan-kelayakan itu Pak terima kasih oke Aldia oke yang berikut silahkan nama ya astalah Victoria Sempre maju terus menuju perbahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om santisanti om nama budaya salam yang saya hormati Pak Daniel selaku selaku perokilan dari Mahkamah Konstitusi yang saya hormati yang saya hormati dengan Fakultas Hukum Rory Jaya yang selaku dari Universitas Patimur Ambo terlebih khususnya Fakultas Hukum bicara persoalan pemilihan umum langsung singkat ya waktu saya mengutip seorang teolog bernama Agustinus dalam karakannya ia membagi negara dalam dua bagian yang pertama dia sebut sebagai civitas di dan yang kemudian yang itu disebut sebagai civitas di atau civitas ter nah untuk mengantisipasi terjadinya negara Indonesia yang tidak maju Totong perlu mengulas kembali dan mengkaji kembali persoalan apa yang kemudian ditulis oleh Agustinus nah ini menjadi problematika ini yang menjadi problem terbesar di negara ini kenapa saya katanya yang tadi Pak Daniel sempat mengulas terkait dengan politik money atau politik duang nah ini yang menjadi kekeluar oleh bangsa berbicara persoalan politik money ini sudah sangat terceroboh dalam negara yang dia tidak memberikan dampak positif bagi negara akhirnya apa negara tidak pernah baju-baju sampai saat ini dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini hidup Indonesia berada di garis yang tidak maju singkat padat ya ya setelah ya pertanyaan langsung ke pertanyaan langsung ke pertanyaan silakan nah untuk mengantisipasi negara yang tidak maju perlu saya pertanyakan persoalan terkait dengan politik money tadi nah kira-kira apa praktek-praktek untuk bagaimana menghilangkan politik money saya secara spesifik saya sepakat dengan dengan saya Rory Gia kenapa saya kata-kata selesai perlu saya berikan kritisi kepada mahkamah konstitus dalam hal ini mereka tidak pernah menciptakan jadi pertanyaan sebentar jadi pertanyaan bagaimana kita tentu menghilangkan money politik money-money politik siap terima kasih kedua cukup-cukup waktu-waktu waktu-waktu bukan gini yang mulia juga punya agenda lain jadi kita batasi waktu bisa dimengerti ya oke terima kasih izin yang mulia ada untuk yang baru raise hand di online nanti kita batasi dulu kalau memang masih ada waktu nanti kita lanjutkan saya izin yang mulia untuk mempersiapkan mulia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para penanya tadi terima kasih baik terima kasih Pak Moderator mohon maaf mungkin tidak bermaksud mengintervensi tugas Pak Moderator kalau diperkenankan sekalian yang online itu biar ditanyakan sekalian biar nanti saya jawab sekalian baik siap untuk yang online kameranya dinyalakan kamera sama micnya dinyalakan suaranya belum ada jalan jalan tolong dinyalakan mic baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan yang pertama-tama yang saya hormati Pak Daniel Yusmi selaku Hakim Mahkamah Konstitusi juga serta para dosen dan juga para pegawai dan juga seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Sukum Universitas Pakimura jadi ini Pak saya melihat tema yang diusung oleh Pak Nizia dan saya merasa sangat tertarik mengenai pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju di tahun 2024 nantinya Pak nah disini saya ingin menggali sedikit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah ada sebelumnya pada tahun 2009 yaitu tentang mengenai tapal batas wilayah antara Kabupaten Malaput Tengah dan juga Kabupaten Seram Bagian Barat yang sampai pada saat ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2123 tahun 2009 itu memang memiliki kekuatan final dan mengikat tapi belum mengikat kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan diantara wilayah Kabupaten Malaput Tengah dan juga SBB dan saya sendiri juga merasakannya bahwa sejak tahun 2010 pas keputusan Mahkamah Konstitusi itu hak pemilihan umum hak pemilihan umum warga yang berada di daerah perbatasan itu ada separuh itu yang mengikuti Kabupaten Malaput Tengah ada juga yang mengikuti Kabupaten Seram Bagian Barat jadi terdapat dualisme di dalam di dalam pemilihan umum nah untuk menuju Indonesia Indonesia maju tahun 2045 bagaimana bisa permasalahan-permasalahan ini yang sudah bertahan jauh lebih dari 13 tahun itu masih ada apalagi menjelang pemilu tahun 2024 itu belum ada penyelesaian yang serius dari pemerintah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jadi bagaimana Mahkamah Konstitusi menyikapi hal tersebut dan saya juga ingin bertanya lebih lanjut bahwa bagaimana sih kekuatan menyikap final dan menyikap dari putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi tersebut Pak karena dilihat dari penerapannya sampai sekarang salah satu putusan tersebut yang tadi saya sempat sebutkan itu belum dijalankan maksimal oleh pemerintah mungkin itu yang dapat saya tanyakan terima kasih namanya siapa ya namanya siapa nama saya Sacilasi Wasia biasa disapa dengan nama Silas Pak Silas ya Sacilasi oke yang berikutnya Jewel Jewel Seraid kameranya silahkan di aktifkan Jewel ya micnya sudah aktif tolong diaktifkan merah ya silahkan ya sebelumnya terima kasih Pak Moderator memberikan saya kesempatan selamat siang Bapak Daniel Yusbik disini saya ingin bertanya tadi Bapak juga sempat membahas pada slide yang ke-22 terkait pelanggaran jumlah dalil permohonan disitu salah satu diagramnya ada politik uang yang berada di posisi kedua setelah penyelenggaran etik nah ini menjadikan bukti nyata pemilu itu sering disengkut pautkan dengan politik-politik uang atau permainan salah satunya yang sering kita tahu dan sering kita dengar yaitu serangan pajar nah yang saya mau tanyakan Pak apakah kira-kira solusi yang bisa Bapak berikan terutama bagi kami saya pribadi sebagai pemilih pemula yang nantinya akan menjadi tahun pertama saya dalam pemilu sehingga tidak dapat sehingga tidak sampai terjurumus dan mengikuti arus-arus dalam tahun-tahun politik ini terima kasih ya terima kasih Jewel izin yang mulia saya batasi pertanyaan untuk saat ini terkait dengan waktu izin saya kembalikan ke yang mulia untuk menanggapi pertanyaan dari para penanya baik terima kasih saya usul kita tepuk tangan dulu untuk seluruh penanyaan ini luar biasa baik yang disampaikan secara offline maupun online ini sengaja saya beri kesempatan lebih banyak karena ini mahasiswa yang akan menurut saya mereka akan melanjutkan nanti dalam memikni bangsa dan negara untuk tahun-tahun ke depan apakah di tingkat kabupaten di tingkat potak provinsi maupun nanti di tingkat nasional ini dari sejumlah pertanyaan ada juga yang sama nanti saya bisa akan gabung terkait dengan money politik ya itu nanti saya gabung saya coba untuk menjawab satu persatu dulu saya menjawab dari pertanyaan yang terakhir dulu ya dari Jewel Sirait ini yang saya tangkap Jewel Sirait ini adalah pemilih pemula yang akan ikut dalam pemilu yang baru pertama ini akan diselenggerakan nah Jewel saudari Jewel minta supaya apa tip-tipnya terkait dengan hal ini jadi kita tahu bahwa penyelenggeraan pemilihan umum ini baik pemilu presiden DPR DPD DPRD juga pemilihan kepala daerah ini dalam desain ketatanegeraan ini dalam rangka untuk mengisi jabatan-jabatan politik ya di tingkat daerah dan juga di tingkat pusat baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif nah dalam kaitan dengan ini tentu yang memiliki hak untuk memilih itu sudah diatur 17 tahun atau yang pernah kawin ya nah kita di Indonesia ini dalam penyelenggeran pemilihan umum itu adalah hak dan dikategori sebagai hak politik hak politik itu ada hak memilih dan ada hak dipilih nah ini agak berbeda dengan di negara-negara yang menganut sistem dimana penyelenggeran pemilih itu adalah kewajiban kalau kewajiban dia tidak menggunakan haknya maka dia bisa dikenakan sanksi saya lupa pada tahun berapa ya ada tiga tentara Australia yang bertugas di Afghanistan dalam penyelenggeraan pemilu di Australia itu ada petugas khusus datang ke Afghanistan karena di sana menganut sistem kewajiban maka petugas itu datang ke sana setelah coblos dan mereka balik ke Australia sementara di Indonesia ini pemilu itu adalah hak jadi boleh menggunakan dan juga bisa tidak menggunakan dan tidak ada sanksinya itu agak sedikit berbeda antara negara-negara yang menerapkan pemilu sebagai kewajiban dan juga Indonesia sebagai hak nah karena hak itu makanya kalau kita lihat partisipasi pemilih dalam setiap pemilu itu kecenderungannya agak fluktuatif ada yang tinggi kadang-kadang rendah nah faktor-faktor ini saya kira ini menjadi kajian menarik untuk dilakukan penelitian mengapa pada pemilu ini partisipasi pemilinya sekian mengapa pemilu sebelumnya sekian nanti bagaimana pemilu tahun 2024 berapa partisipasinya ini sebenarnya kajian-kajian menarik bisa ada yang membuat skripsi atau tesis bahkan bisa tasik terkait dengan hal ini nah memang sebagai pemilih pemula saudara Jewon Sirait saya kira di KP itu ada program program terkait dengan sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula biasanya KPIN kerjasama dengan perguruan tinggi sosialisasi terkait dengan hal itu nah karena penyelenggaran pemilu dalam rangka untuk kita memilih pemimpin tentu harus ada indikator tadi kalau Pak Adekan dalam sambutannya sudah memberikan guidance juga kita harus memilih yang terbaik tentu banyak faktor yang tadi disampaikan ada menyebut sebagai ada serangan fajar dan sebagainya tentu ini sangat terkait dengan aspek moral ya bahwa kalau kita memilih pemimpin dengan pemilihan ini sebenarnya juga untuk kita bisa melihat siapa pemimpin yang terbaik yang punya visi dan yang utama ini punya komitmen terhadap bangsa dan negara dan tentu tidak kita membeli kucing dalam karung karena itu ada masa kampanye dimana nanti para calon legislatif termasuk calon presiden atau nanti bupati wali kota ada masa-masa kampanye sehingga di saat itulah kemudian rakyat punya pilihan akan memilih tentu yang terbaik saya ingat dulu ada Pak Pak Tisuseno mengatakan kalau kita pemilih itu untuk memilih pemimpin yang baik jadi mencegah orang jahat untuk berkuasa dan sebagainya nah ini dari aspek-aspek moral nah kita tahu banyak kadang-kadang banyak orang berusaha dengan berbagai cara kalau di ilmu negara mungkin adik-adik di fakta suku masih ingat teorinya Machiavelli di Kolomachiavelli tujuan menghalalkan cara nah ini halal ini yang menurut saya tentu penting juga supaya menjadi pegangan bahwa dalam penyelenggan pemilu tentu adik-adik yang terutama pemilih pemula harus memilih orang yang benar-benar yang bisa membawa aspirasi tadi Pak Dekan mengatakan tidak melihat karena kesamaan agama atau suku tetapi apakah benar orang itu punya track record yang baik yang bisa dipercayakan untuk menjadi anggota DPR atau jadi anggota DPD jadi anggota DPRD jadi bupati wali kota gubernur presiden dan atau DPA wakil presiden nah itu itu penting juga diketahui sehingga masa-masa kampanye ini tentu bisa memberikan kesadaran kesadaran bernegara supaya rakyat itu menyadari ada hak-hak politik dia yang bisa digunakan jadi kalau ini juga saya jawab sekalian terkait dengan jumlah rendahnya partisipasi atau faktor-faktor lain tapi juga kita harus tahu bahwa kita tentu ingin pemimpin yang terbaik sehingga silakan ketika dalam penyelenggara pemilu di apa ya dicek dulu siapa calonnya ya tentu masing-masing calon ada keletihan dan kekurangannya tentu Anda pasti terutama si Jewel ya Jewel tentu akan memilih yang terbaik menurut Jewel kira-kira siapa untuk duduk di di DPR DPRD di DPD ataupun jadi presiden wakil presiden dan pada daerah ya gubernur bupati wali kota dan wakil-wakilnya jadi saya kira ini tanggung jawab nanti KPU saya kira ada program itu dan saya kira dengan kegiatan kuliah umum hari ini juga sebagai salah satu bagian tanggung jawab moral fakultas hukum Universitas Patimura dalam kaitan dengan Disnatalis ini memberikan menyelenggerakan forum ini sehingga peserta terutama peserta pemburu nanti akan memilih yang cerdas ya siapa yang menurut mereka terbaik dan bisa mewakili membawa aspirasi dari yang bersangkutan nah ini yang terkait dengan manipolitik ini saya kira sudah persoalan klasik ya menurut saya manipolitik ini secara moral ini kan tidak baik sehingga kalau ada yang menawarkan sebaiknya tidak usah menerima karena itu good and good mencangkut terkait dengan integritas baik yang memberikannya maupun juga yang menerimanya dan itu ada usur pidananya sehingga kalau ada hal seperti itu sebaiknya tidak menerima nah kemudian ini yang saudara Jewel ya terkait dengan pelanggaran pemilik usulnya manipolitik nah menurut saya ini pendidikan politik ini juga penting sebetulnya nah kegiatan ini menurut saya bagian dari pendidikan politik kemudian tadi saudara silas ya terkait dengan tapal batas sudah ada putusan MK yang dinyatakan final and binding ya tidak ada upaya hukum dan mengikat tapi ada kasus terkait dengan tapal batas sudah 13 tahun ya kalau tidak salah antara Maluku Tengah dan Seram bagian Barat nah gini putusan MK itu itu MK ini kan memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pada peradilan umum atau di pengadilan negeri ya kalau kasus bidana setelah ada putusannya inkrak langsung dieksekusi nah kalau di MK ini kita tidak memiliki lembaga eksekutor jadi salah satu ases di MK ini adalah self-executing dimana putusan MK itu ditujukan pada lembaga yang akan melaksanakan putusan itu atau dengan kata lain ada-ada putusannya jadi misalnya dulu ya terkait dengan pemilu ada putusan MK yang menyatakan kalau hanya dua pasangan calon presiden maka itu hanya satu putaran nah ini satu putaran ini siapa yang menindaklanjuti adresat putusannya adalah kepada KPU selaku penyelenggara pemilu KPU kemudian mengeluarkan atau merevisi PKPU peraturan komisi pemilihan umum nah setelah putusan MK dan ditindaklanjuti oleh KPU sebagai adresat dari putusan itu maka itu soal dilaksanakan atau tidak itu sudah persoalan implementasinya jadi MK tidak masuk ke sana MK memutuskan dan adresat putusan yang akan melaksanakannya atau misalnya gini putusan MK yang minta supaya ada tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang misalnya Presiden dan DPR nah Presiden dan DPR kemudian menindaklanjuti bisa melakukan revisi undang-undang dan sebagainya nah kadang MK juga membatasi masa revisinya harus sekian tahun misalnya atau ada norma tertentu yang tidak berlaku untuk sekian masa tertentu ya nah karena itu adik-adik dalam membaca putusan makamah konstitusi nanti jangan hanya baca amar putusannya tapi baca juga pertimbangan putusannya karena disitu mahkota dari putusan hakim nah putusan makamah konstitusi selain amar adalah pertimbangan hukum ya ratio Presiden dunia itu itu tolong dicermati baik-baik ya sehingga kalau kita lihat dari pertimbangan itu seringkali melahirkan teori-teori baru ya di dalam persoalan-persoalan hukum ya sehingga itu akhirnya saya banyak kali kalau dulu masih di kampus saya selalu merekomendasi mahasiswa baca putusan-putusan MK hal-hal yang terutama menciptakan norma baru yang kemudian itu menarik apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak itu lain soal karena MK tidak masuk dalam implementasi putusan atau norma-norma itu sehingga kalau disini tadi dikatakan ada tapal batas yang sudah 13 tahun ini sebenarnya persoalan adresan putusannya kepada eksekutif sebetulnya ya jadi saya kira ini nanti biasanya teknisnya itu ada Pak Menteri dalam negeri kemudian kalau di tingkat kabupaten kota itu biasanya nanti selalu berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi daerah nah soal sudah sekian lama tidak bisa diselesaikan ini bukan tidak menjadi ranah MK lagi karena itu ada seputusan yang harus melaksanakannya jadi kalau misalnya terkait nanti akhirnya kehilangan hak memilih nah ini kalau tidak bisa segera selesai memang nanti kesian warganya warganya misalnya dia ingin memilih si X di kabupaten misalnya Seram bagian barat ternyata dia misalnya DPT-nya ada di Maluku Tengah dan sebagainya mungkin saja itu terjadi saya tidak tahu ya tapi kalau itu terjadi tentu dia tidak bisa memilih orang yang misalnya dia ingin memilih dan sebagainya mudah-mudahan ini sebelum pemilu nanti sudah bisa selesai sehingga persoalan ini ada titik terangnya sehingga ketika masyarakat di Maluku Tengah maupun di Seram bagian barat ingin menggunakan haknya mereka tidak kehilangan ya nah kemudian tadi saudara Agustinus ya ini berapi-api bukan Agustinus ya si siapa nih yang mengangkat tentang Agustinus Civitas dan terkait dengan hal ini ya menurut saya gini justru kalau kita belajar ilmu negara ya atau orang-orang filsafat belajar baca buku-buku filsafat itu memang banyak guidance moral ya pikiran-pikiran yang cerdas yang ada yang kemudian itu menjadi pegangan moral di dalam berpolitik ya dan sebagainya sehingga ini menurut saya ketika Anda membaca banyak buku-buku filsafat ya atau ilmu negara yang terkait dengan konsep-konsep negara dan sebagainya ini saya kira bisa menjadi pegangan aspek-aspek moral dalam penyelenggeran pemilu sehingga hal ini menurut saya sangat baik ya terutama untuk mahasiswa mereka yang ingin mendalami aspek-aspek filsafat tukung ini tadi yang si Alwi atau tadi mengangkat tulisannya Saudara Fajrul Rahman ya kalau tidak salah Saudara Fajrul Rahman sekarang ini duta besar di Kasakstan ya beliau menjadi duta besar di sana kemudian terkait dengan narapidana mantan narapidana yang bisa menjadi ikut dalam pemilu misalnya nah gini yang tadi saya katakan bahwa dalam membaca putusan MK itu nanti adik-adik juga mencermati pertimbangan hukumnya hal ini penting karena kalau kita tahu bahwa orang yang sudah diadili itu sudah diberikan sanksi ya kemudian kalau dia ikut dalam pemilu ya rakyat tergantung rakyat itu akan memilihnya atau tidak kalau ada yang biasanya tidak mau ada mantan narapidana biasanya mereka tidak milih dan ini kan hak nah kalau misalnya anda tidak menggunakan hak bisa saja siapapun dia apakah terpidana pun mantan narapidana mantan narapidana mantan narapidana ataupun yang tidak pernah dipidana nah kita tidak tahu dukungan politik masyarakat terhadap para calon itu kepada siapa karena biasanya mereka itu sudah diberi sanksi bahkan seringkali ada putusan pengadilan yang sanksi tambahan yang berupa sanksi administrasi misalnya tidak tidak boleh menggunakan atau hak politiknya untuk sekian tahun tertentu nah kemudian nanti coba baca juga putusan MK terkait dengan hak pilih dari para keluarga G30 SPKI itu juga nanti adik-adik bisa membaca itu bagaimana pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi itu memberikan hak pilih hak politik untuk mereka yang pernah terkait dengan atau keluarga yang terkait dengan G30 SPKI ini supaya dengan membaca itu adik-adik akan lebih banyak terbuka wawasan terkait dengan hal tersebut nah soal dari mana jumlah terbanyak ya saya kira itu ada lembaga yang konsen soal itu dan itu memberikan apa menurut saya memberikan informasi yang jelas bagi seluruh warga negara untuk memilih ya jadi itu saya kira tidak memilih kucing dalam karung tetapi biasanya dengan informasi informasi itu juga terserah apakah yang bersangkutan ingin memilih orang-orang yang pernah mantan terpidan atau tidak itu juga terpulang kepada masing-masing warga negara kemudian terkait dengan soal independensi dari makam konstitusi ini saudara Delon ya ini saya kira bagus sekali ini pertanyaannya jadi gini hakim pada umumnya tidak hanya di makam konstitusi tapi hakim pada umumnya itu itu dalam teori trias politika ada kekuasaan eksekutif legislatif dan kekuasaan yudikatif nah hakim itu berada di kekuasaan yudikatif yang pada hakikatnya itu dia bersifat independen sehingga dimana independensinya tentu masyarakat kalau saya selalu mengatakan hakim-hakim itu kita bisa lihat independensinya itu dari pertimbangan hukum pada setiap kasus yang ditangani jadi kita bisa melihat disitu independensi dan tidaknya sebab kalau misalnya di MK MK itu hakim itu ada yang berasal dari tiga dari DPR sebagai representasi kekuasaan legislatif kemudian tiga dari unsur presiden representasi kekuasaan eksekutif dan tiga dari makam agung representasi kekuasaan yudikatif nah ketika menjadi hakim konstitusi hakim itu disumpah dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan dan hakim itu bertanggung jawab pada Tuhan yang maha kuasa dan juga hati nuraninya jadi hakim itu independen bahwa sumbernya berasal dari kekuasaan legislatif eksekutif tapi ketika sudah menjadi hakim itu dalam menjalankan fungsi check and balance system memang itu pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya wajar terkait dengan hal ini jadi kalau hakim itu disumpah baik hakim di pengadilan negeri di pengadilan tinggi di makam agung itu mereka semua sebelum dilakit biasanya itu akan itu disumpah terlebih dahulu nah kemudian tadi juga saudara Delon terkait dengan keputusan MK hasil dan dampaknya ya itu yang tadi saya kira materi yang sudah saya sajikan ya terkait dengan dampak atau konsekuensi dari keputusan -keputusan MK nah kemudian soal menilai validitas jadi gini makamah konstitusi ini kan tidak di lapangan ada penyelenggara pemilu biasanya dalam persidangan itu nanti ada yang diajukan permohonan itu adalah penetapan KPU jadi posisi KPU biasanya itu sebagai termohon ada pemohon dan biasanya itu ada pihak terkait pihak terkait itu biasanya berasal dari yang sudah menang posisinya misalnya kalau kepala daerah dia sudah menang kemudian ada yang mengajukan permohonan dia biasanya menempatkan diri sebagai pihak terkait nah kemudian selain itu juga ada bahkan pengas pemilu atau bawaslu yang juga ikut memberikan keterangan pada saat pemilu jadi biasanya ada pemohon ada termohon KPU ada pemberi keterangan Bawaslu kemudian nanti ada pihak terkait juga sehingga mahkamah hakim pada persidangan itu biasanya cross-check seluruh informasi dan data yang ada untuk pendilai validitas di dalam rangkaian proses sengketa pemilihan umum maupun kepala daerah di mahkamah konstitusi kemudian tadi juga yang terkait dengan saudara dialog saya kira sudah saya jawab ya terkait dengan mantan terpidana yang bisa ikut dalam pemilihan dan sebagainya saya kira itu Pak moderator sudah saya jawab semua kecuali ada hal-hal yang belum terjawab bisa diingat terima kasih ya terima kasih kita berikan aplaus untuk yang mulia makamah konstitusi saya kira semua sudah terjawab ya karena memang kita dibatasi oleh waktu izin yang mulia saya tidak menambah satu sesi pertanyaan lagi oke baik yang mulia izin hadirin semua yang dapat kita simpulkan untuk kuliah umum di hari ini adalah bagaimana persiapan MK dengan segala kewenangannya untuk menghadapi pemilu di tahun 2024 oleh karena itu pemilu cerdas akan didukung oleh pemilih yang cerdas juga karena akan berefek domino jadi kalau seperti yang tadi padakan bilang bahwa jika pemilih cerdas maka pemilu juga bisa bermartabat dan berkedilan ya kita ucapkan terima kasih tinggi-tingginya untuk yang mulia Pak Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Daniel yang telah berbagi ilmu di hari ini saya juga mengapresiasi seluruh hadirin yang telah hadirin menyimak dengan antusias dengan segala pertanyaan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua izin Pak izin yang mulia saya memberikan untuk memperlukan silakan Bapak untuk memberikan closing statement satu menit izin baik terima kasih Pak moderator sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ya bagi Fakultas Hukum yang ke-67 sukses selalu dan sudah banyak sekali alumni dari Fakultas Hukum yang sudah berpartisipasi ikut di dalam memernai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara baik di aras lokal provinsi maupun di tingkat nasional bahkan juga internasional dan itu saya sekali lagi ucapkan selamat ulang tahun sukses untuk seluruh sekretas akademika Fakultas Hukum padekan dan jajarannya juga seluruh mahasiswa baik S1 dan Pasca Serjana juga para alumni semoga Fakultas Hukum Urpati semakin jaya untuk ke depan dalam rangka untuk bersama-sama kita mewujudkan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Basar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada ADD mahasiswa saya kira semangat yang ada terus dalam rangka kita membenahi Indonesia dengan sistem yang ada tetapi setiap sistem punya kelebihan dan kekurangannya dan kalau ada hal yang menurut saya masih kurang baik itu dibenahi dan sistem yang ada tentu juga agak berkonsekuensi dengan ada yang menyebut bahwa pemilu kita ini kan pemilu yang mengeluarkan banyak biaya ada yang menyebut dengan pemilu kapitalis sehingga seringkali yang memiliki modal besar yang punya perluan dan kesempatan tapi kita lihat dalam beberapa pilkana di daerah tidak selalu bahwa orang yang banyak duit yang menang karena biasanya biaya yang mendapat dukungan politik dari rakyat yang dipercaya untuk memimpin daerah maupun negara ini untuk lima tahun ke depan karena itu saya berharap dan tentu kita semua mendoakan supaya penyelenggeraan pemilu 2024 ini dengan tema yang diangkat oleh Panitia pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju mari kita sama-sama memujukkannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om shalom siap terima kasih yang mulia sekali lagi terima kasih kepada yang mulia dan hadirin saya Gersianunirahua SMA selaku moderator sesi diskusi di hari ini pamit undur diri terima kasih perhatiannya sesi saya kembalikan ke MC terima kasih Pak moderator sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta kuliah umum yang mengikuti secara online jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah di share di link chat kolom chat maksud saya baik dengan demikian kegiatan kuliah umum di saat ini telah selesai kami mengucap terima kasih kepada yang mulia Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Voek SHMH Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia moderator Bapak Garsiano Nirahua SHMH juga kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar kami memohon maaf sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran mari gunakan hak-hak politik kita dengan cerdas sehingga dalam penyelanggaraan pemilu nanti menghasilkan pula pemimpin yang baik dan cerdas semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom izin pamit ya terima kasih Pak Dekan dan seluruh sifritasnya terima kasih saya izin pamit ya terima kasih Pak terima kasih